Intro Ya, balik lagi ke channel gue Kali ini kita terusin lagi tutorial kognitonya Sekarang sudah episode 6 Di episode 6 ini gue akan mulai Coba ngajarin lo untuk bikin form dari mulai yang sederhana ya Di episode 5 kemarin Gue itu ngasih contoh kan yang untuk Radio buttons ya, choices ya Itu gue bilang cocok untuk dipakai Kalau lo mau bikin quiz Atau ujian yang jawabannya pilihan ganda Serta bisa langsung Mengeluarkan nilainya ya Nilai yang diraih oleh si pengisi form itu Oke, gak pakai lama lagi Di sini gue udah bikinin 5 contoh Pilihan ganda Oke Ini nomor 1 Ini nomor 2 Dan seterusnya ya Nah, yang perlu kita lakukan adalah Kita harus kasih tahu Si kognito ini Mana jawaban yang benar Dan berapa nilai yang didapat Kalau orang ngejawabnya benar Lalu kita klik Assign values Contoh di soal nomor 1 ini ya Pertanyaannya Yang bukan merek mobil Nah, udah pasti Xiaomi kan Makanya dari semua jawaban yang tersedia Hanya Xiaomi yang gue kasih nilai 10 Lainnya gue blank Itu artinya gak ada nilainya ya 0 Oke Kita lanjutin ke nomor 2 juga gitu Assign values Jawaban yang benar adalah Amerika Maka Amerika Yang gue kasih nilai 10 Lanjut Semuanya Ini sengaja udah gue buat sebelum Gue shooting video ini Jadi gak pakai lama gitu ya Lo ngeliatnya gue bikin Oke Kita udah tahu Jawaban yang benar mana Udah design value-nya Sekarang Kita cuma perlu Untuk Ngitung Berapa sih nilai total yang didapat oleh Pengisi form ini Nah Ini Kita akan mulai masuk ke field Yang namanya Calculation Dan disini kita akan mulai belajar Sintaks Oke Di label-nya ini kita tulis aja Nilai Lalu untuk Type-nya number Lalu decimal places-nya Kita 0 aja ya Karena nilainya ini gue bikin bulat-bulat semua Oke Yang paling penting adalah Kita nge-set kalkulasinya seperti apa Kita klik aja nih Tanda petir disini Nah Kita mulai Untuk memulai sebuah sintaks Itu harus dengan tanda sama dengan Lalu kita pilih Lalu kita pilih Field apa yang mau kita hitung Disini kita harus pilih Field yang di belakangnya adalah Value Ya kayak ini Nomor 1 yang bukan merek mobil Underscore value Kita pilih ini Oke Lalu kita klik Kita Beri tanda tambah Lalu kita pilih lagi yang nomor 2 Kita lihat lagi yang value Oke Sampai disini Itu semuanya tinggal pekerjaan repetitif Jadi video ini akan gue fast forward ya Biar lo gak bosan nunggunya ya Ya Done Udah Kira-kira sintaksnya seperti ini Kita tinggal Save Oke Setelah di save Kita preview Kita preview Kita coba Kalau nomor 1 kita jawab Honda Oke nilainya 0 Kita jawab Toyota nilainya 0 Kita jawab Kia nilainya 0 Kita jawab Xiaomi Nilainya 10 Nomor 2 Kita coba jawaban yang salah dulu Gak nambah ya Kita klik Amerika Nambah Oke Nah Kita isi Disini Kita bisa langsung lihat nih Nilai yang dirai oleh si responden itu 40 kan ya Tapi Kalau kayak gini caranya Si responden bisa dong Coba-coba sampai dia nilainya keluar Bener gak Nah Ini ada satu trik lagi Di field calculation yang nilai ini Kita bikin Show this fieldnya adalah Internally Oke Show this fieldnya internally Kita save Oke sudah kita save Sekarang kita coba publish Kita lihat Hasilnya Hilang ya Gak ada lagi ya Itu Apanya Field calculation yang nilai Yuk Kita sekarang coba isi Kita coba isi Oke kita submit Done Sekarang kita lihat di entriesnya Nah inilah gunanya kenapa kita bikin Field calculation itu internally Di backend nilainya keluar Tapi ketika tadi si responden itu ngisi Nilainya gak keluar ya Jadi Ini bisa digunakan Nah Kalau lo tertarik untuk bikin kayak gini ya Tinggal Dipikirin aja tuh Mau Apa Jawabannya apa aja Gitu kan Soalnya seperti apa Dan tentukan Mana jawaban yang benar Gitu Lalu tinggal di assign nilainya Oke deh Untuk episode 6 ini Sekian dulu Terima kasih telah menonton sampai selesai Ditunggu subscribe-nya Like-nya Share-nya Dan komen-nya ya Bye Bye